Likus, weh, esh, oke teman-teman, wash, kapur, 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 weh, weh, kapur, kapur, weh, hehehe, weh, hehehe, weh. Oke, Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama saya Wildan, kali ini saya akan mereview ular hasil rescuan beberapa hari yang lalu, dan saya akan mengecek kondisinya seperti apa, karena waktu saya temukan kemarin itu kondisinya kurus dan kurang terawat teman-teman, dan sepertinya mau shading, dan ini saya lihat, ini sudah ada kulit lamanya, berarti dia sudah shading, Dan, saya akan cek kondisinya sekarang, yuk, kamera bisa lebih dekat dikit, ini merupakan salah satu ular paling temperamen ya, yang pernah saya temui, ya kita keluarkan, kita cek, Wow, lihat teman-teman, ular berwarna coklat, ini merupakan jenis ular pemakan tikus, weh, esh, lihat teman-teman, wash, kabur, 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 Oke, lihat teman-teman, karakternya asik sekali, Ini adalah jenis ular lanang sapi, Ini adalah jenis ular lanang sapi, atau, weh, lihat, elape radiata, salah satu jenis ular dari keluarga, Salah satu ular dari jenis, keluarga Kolubridai, Ular pemakan tikus, teman-teman, yang sangat temperamen, Ya, lihat Ular ini Pemarah sekali Dan lihat kalau Ular ini sedang marah Ini akan membentuk Leher berupa Letter S Wush Ambil saja Ayo, 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 ayo Ah, nyangkut Ini merandakan bahwa Kondisinya sangat sehat, teman-teman Lihat, wow Exotic sekali Oke Wush Wush Saya ngos-ngosan Kulir ini Saya sangat menyukai karakternya Tempramel Dan asik Ya Oke Diam kamu, ya Mendek 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 Wush Oke Kita tenangkan dulu, teman-teman Wuh Kita tenangkan dulu, teman-teman Oke, kita tenangkan dulu Oke, teman-teman Perlu diketahui Bahwa ular ini adalah ular Yang sangat rapus Dalam Membasmi Hama tikus, teman-teman Itulah kenapa Ular ini Seringkali disebut Ular sahabat petani Karena Karena Ular ini Yang satu ini sangat goyan Makan tikus, teman-teman Sekali makan Dalam seberapa waktu Ular ini bisa menghabiskan Tiga sampai lima ekor tikus Sekaligus Itulah kenapa Ular ini Sangat membantu Petani dalam mengelola Pertanian Atau sawahnya Berbahayakah ular ini? Sebenarnya tidak, teman-teman Ular ini Walaupun Berwatak sangat-sangat temperamen Tapi sebetulnya Ular ini Wow, benar-benar Ya, ya Ayo, ayo Ya, ya, ya Asik sekali Ular ini sama sekali Tidak berbisa, teman-teman Ingat ya Sama sekali Tidak berbisa Jadi dia marah seperti ini Itu hanya gertakan, teman-teman Ya, ya Lihat Letter S Dengan mulut terbuka Ini adalah ciri khas dari Ular lanak sapi Atau Ela peragiata Yang satu ini, teman-teman Oke Wow Saya sangat menyukai karakternya, teman-teman Woi Asik sekali Woi Oke Wish Oh Lihat Karena abis adding Warnanya sangat-sangat cantik, teman-teman Dengan ciri khas Garis hitam bermotif putih dan coklat Di Kudur Sekujur badannya Lihat Jadi intinya Ini adalah Ular sahabat petani Dan jika teman-teman bertemu ular ini Jangan dibunuh, teman-teman Karena Karena ular ini Membantu Ekosistem Persawahan Membantu petani Dan efeknya pada manusia Tidak ada apa-apa Bila tergigit Tidak akan mengefek apa-apa, teman-teman Lihat Sini 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 Marah kamu Marah kamu Ya 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 Asik sekali, teman-teman Sangat temperament Wish Ayo 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 Diyam 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 Wish Wuh Dah Diyam Saya sangat Lelah Capek, teman-teman Lihat Si galak Si emosian Si tukang temperament Jadi Jika dia emosi Dia akan Membuat lehernya memipih Teman-teman Memipih Dan membentuk lehernya seperti letter S Supaya dia bisa terlihat lebih besar Di hadapan lawan Atau mangsanya Ini ada beberapa Kulit tamanya yang belum terkelupas Teman-teman Tapi lihat kulit barunya Wish Diam 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 Wih Diam Gak mau diem Teman-teman Oh iya Selain itu Kulit ini juga punya kebiasaan unik Teman-teman Apabila Dia sudah menyerah Ataupun sudah tertangkap Dia bisa Pura-pura mati Teman-teman Ya Pura-pura mati Itu adalah kebiasaan Unik Si lanang sapi Yang tidak banyak orang tahu Itu menghindari mangsanya Dia akan pura-pura mati Dan membalikkan Balikan badannya Seolah-olah Dia sudah tidak Mengganggu lagi Atau sudah Dia berkutik lagi Teman-teman Namun setelah Mangsa atau lawannya pergi Maka dia akan kembali Hidup kembali ya Dan menghindari Mangsanya Oke Perlu teman-teman ketahui Bahwa Ular itu Tidak memiliki pendengaran Teman-teman Ular itu Bergerak atau melawan Berdasarkan Gerakan manusia Atau gerakan lawannya Jadi Yang teman-teman lihat Seperti Pawang-pawang cindia Yang main struling Itu sebenarnya Ular itu tidak bisa mendengar Teman-teman Tapi lebih ke melihat gerakan Contoh Kanan Kiri Lihat Dia tetap diam Tapi ketika saya bergerak Nah Dia juga akan merespon Teman-teman Jadi ular itu Lebih ke visual Atau gerakan ya Yang dia lihat Seperti yang satu ini Dia akan diam Apabila saya diam Tapi apabila saya bergerak Dia juga akan ikut bergerak Oh lihat Saya suka sekali melihatnya Lihat Keren sekali Oke Saya akan kembali bermain Sama kamu Mulutnya terbuka Asik sekali teman-teman Di sebagian daerah Ular ini Seringkali dibuat atraksi oleh Pawang-pawang Selain ular cobra Dan juga ular gunyusuma Atau ular hijau Yang tidak berbahaya Atau ular bajing Teman-teman Tuh Lihat Kenapa Nyerah kamu Lihat teman-teman Asik sekali Melolakkan tapi asik Saya suka karakter yang seperti ini Ganas Namun tidak berbahaya Namun Efek gigitannya Lumayan menyakitkan Dan buat teman-teman semua di rumah Apabila teman-teman menyaksikan adegan ini Tidak untuk ditiru Sekali lagi Tidak untuk ditiru Teman-teman Kenapa? Karena kita tidak tahu Atau Bila teman-teman itu orang awam Tidak mengetahui jenis ular Jangan sekali-kali mencoba Adegan yang saya lakukan Karena Siapa tahu Ular yang kalian temui Adalah ular berbisa tinggi Karena untuk bisa seperti ini Itu membutuhkan Pengalaman Dan pengetahuan Teman-teman Jadi Sekali lagi Jangan pernah coba Adegan yang saya lakukan Oke? Hiya! Ayo! 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 Hiya! Intinya teman-teman Apabila kita bermain dengan ular Itu harus memiliki gerakan yang cekatan Yang kesit Untuk menghindari serangannya Dan juga selalu waspada Terhadap Kepalanya teman-teman Karena sebenarnya Bagian paling berbahaya ular adalah Kepala Bukan ekor atau badannya Oke? Dan ular Juga memiliki pisah atau taring Berada di kepala Oke? Saya akan masukkan lagu lalu ini Oke teman-teman Ini adalah Kulit Sisa shadingnya ya Kemarin Oke bro Di sini kamu makan Saya kasih minum ya Oke? Jangan resep Ayo! 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 Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini Sedikit edukasi tentang ular lanang sapi Atau ela peradiata Si sahabat petani yang temperamen Oke jangan lupa Like, comment, subscribe Supaya channel saya bisa lebih bergembang Sekian dari saya Semoga bermanfaat Salam ex-salam Terima kasih sudah menonton!